si rekap kok bisa hilang pak kemarin tayangan itu ada apa kemudian hasil-hasil hasil temuan antara pil leg dan pil pres lain itu kan itu selisihnya katakanlah kubu nih pak kubunya 01 misalnya yang wajar lah kalau nanti pada pil pres itu akan memilihnya pasti Pak Anies Muhymin gitu kan tapi enggak itu data blok ke 02 gitu kan sehingga selisihnya selisih antara pil leg dan pil pres itu empat puluh sembilan koma enam juta empat puluh enam empat puluh sembilan koma enam juta beda antara pil leg dan pil pres ada apa ini karena ternyata juga ada pergeseran-pergeseran penggelembungan gitu pada pil pres yang 30 persen saja misalnya 02 jadi 60 persen gitu pas pil legnya eh pil presnya di pil legnya 30 dipil presnya 60 gitu Pak itu aneh keanehan inilah yang disebut permainan si rekap nah ketika orang mulai sadar nih tentang si rekap tayangan weh ini naik-naik nih yang 01 ditutup gitu apakah ada penyesuaian disitu karena sebelumnya ada lima puluh empat juta DPT misterius cadangan lima puluh empat juta sekarang selisih antara pil leg dan pil pres empat puluh sembilan koma enam juta berarti deket tuh apakah memang itu yang disesuaikan-sesuaikan gitu setelah quick count melempar pertama 58 persen mungkin saja pada kenyataannya eh jauh ini maka ditutup dulu itu si rekap tayangannya itu Pak si rekap itu sistem rekapitulasi ya sistem informasi rekapitulasi rekapitulasi nyilang orang nggak bisa lagi baca termasuk ahli-ahli IT nggak bisa baca data nggak bisa baca data jadinya tiba-tiba nanti dikeluar saja ketok saja nah itu kalau belum belum dari mulai 13 marut kalau nggak salah hilang itu kok bisa hilang gitu kan padahal kewajiban dia untuk menyampaikan informasi namanya kan sistem informasi rekapitulasi publik harus tahu itu itu melanggar itu melanggar undang-undang sudah terlalu banyak KPU ini melanggar undang-undang gitu kan jadi harusnya mudah ya mudah di disampaikan mudah makanya tuntutan sekarang ini Pak audit forensik itu hanya bisa atas perintah nanti pansus angket kalau MK nggak bisa MK itu pengadilan sedangkan angket penyelidikan lain kalau penyelidikan bisa menyelidiki tuntas presiden bisa ditanya KPU bisa ditanya Bawaslu bisa ditanya aparat juga yang sebut katanya intimidasi ditanya juga sehingga bisa dikod disimpulkan oleh pansus kalau MK nggak bisa meriksa meriksa sistem sama aja nggak bisa meriksa dia padahal ada ada pernyataan nih bahwa si rekap kita itu tidak ada validasi jadi kalau ada kesalahan itu standarnya apa untuk perbaikannya nggak ada makanya nggak punya nggak punya apa namanya tuh proses yang ter validasi prosedurnya nggak ada nggak ada Pak gitu jadi orang katanya bisa memasukkan angka seenaknya karena nggak ada validasi itu oleh Ali Aiti dikritisi gitu kan sampai ke tingkat itu itu gimana terjawab set Alhamdulillah terima kasih mau geser ke sampingnya boleh ya Kang Dadan siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kang Rijal siap Kang Dadan kita jangan dulu melangkah ke people power jangan dulu ke pemakjulan kan karena tematiknya sentral dulu ke angket konsentrasikan ke angket saya mohon gambaran yang begitu utuh prediksi atau daya tangkap pengrihal bagaimana pola perjalanan hak angket sekarang bergerir itu satu sehingga kita ada dua pertanyaan penyikapan ketika hak angket ini kita pilihkan efektif langkah apa kita di luar di luar parlement ya di luar legislatif kita kekuatan massa untuk mendorong supaya efektif itu satu kedua kalau pada faktanya angket hanya sebuah dagelan kita pun harus bersikap juga ya dua sikap pertama sikap apa mendorong supaya efektif kedua sikap apa ketika angket hanya sebuah dagelan dan yang tidak sesuai harapan itu berangkali terima kasih ya 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 mengenai prosedur angket ya kan itu sebenarnya minimal 25 anggota bukan satu fraksi itu kan mengajukan pendatangan nih mengajukan kepimpinan Dewan kemudian mimpin Dewan meminta kepada BAMUS tentang ini ada ada masukan mengenai ini BAMUS mengagendakan paripurna itu ya kemudian paripurna untuk menguji tentang usulan hak angket ini gitu ya Nah syaratnya 50% anggota Dewan harus hadir satu yang kedua pas mengambil keputusan tentang diterima atau tidaknya usulan hak angket ini supaya jadi hak angket yang dijalankan itu 50% plus satu dari yang hadir dari yang hadir dari yang hadir 50% yang hadir setuju gitu dan hak angket ditetapkan bentuk pansus pansus angket katakanlah angket kecurangan pemilu misalnya kan gitu dibentuk itu terdiri dari biasa lah dari unsur-unsur fraksi-fraksi yang mau aktif boleh yang enggak enggak pokoknya dibentuk formal tapi ini akan jalan ini kalau tadi solid misalnya fraksi yang pendukung 01 dan 03 kompak maka sampai keputusan angket diterima bentuk pansus itu 314 anggota lawannya kalaupun mereka tidak setuju nih yang blok 02 itu hanya 261 jadi 314 lawan 261 menang ini yang paling ditakuti pak kenapa ini gemetan rezim terhadap hak angket karena kalau dilihat dari jumlah maka menang pendukung hak angket gitu makanya itu tadi konsistensi dari partai kalau partainya konsisten ini yang empat atau mungkin lima ya gitu kan dengan P3 ya P3 rada goyang-goyang ya taruh lah kembali tapi P3 nggak ikut juga masih 290-an dibanding 261 masih menang juga gitu kalau P3 nggak ikut juga tapi kalau ikut apa lagi jadi peluangnya besar inilah yang rakyat punya harapan itu kenapa momen bagus ini yang demi kepentingan partai pendukung anis itu juga besar manfaatnya bagi rakyat juga senang untuk menguji apakah pemilu khususnya Pilpres 2024 jujur atau tidak ingin diuji sebenarnya rakyat itu kan jadi udah nyambung ini sebut hak angket tadi jadi hak angket itu bisa jalan gitu dimana peran rakyat peran masyarakat karena ini aspirasi rakyat aspirasi masyarakat aspirasi umat ya kita harus dukung termasuk juga datang ke DPR gitu jadi ini multi multi fungsi gitu kan datang ke DPR tunjukkan rakyat kuat dan mendukung gitu kan ayo support agar rakyat jalan itu adalah upaya untuk mengawal kan begitu kalau sudah diputus dikawal dan yang awal nggak bisa partai politik saja rakyat rakyat yang pengen sekarang sudah ada ini hayo bantu support awasi gitu kan begitu sehingga jalan macam-macam nih nggak jalan nih gitu kan bermain-main rakyat dengan hukum teriak sekarang pengkhianat gitu kan nggak perlu siapa di belakangnya ini oh ini 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 eh si presiden ternyata penyakitnya geser tuh aspirasinya ke istana gitu kan eh pak presiden jangan macam-macam jangan ikut-ikutan gitu kan jangan cawe-cawe dalam urusan ini bapak turun hahaha gitu sebenarnya peristiwa 98 itu begitu dia datangnya ke DPR dulu tapi yang turunnya istana gitu jadi yang sebut pemakzulan itu nggak selalu berada di ruang yang sama pak sering orang skeptis pak bagaimana bisa pemakzulan waktunya udah pendek bulan Oktober gitu kan iya kalau melalui mekanisme di Dewan saja Dewan MK MPR tapi kalau misalnya bergeser istana sekarang yang disodok yang dilihat turun 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 ah sudah ribut sekarang juga aksi-aksi sudah makzul kan buruh yang dulu hanya berpikir tentang UMR atau Omnibus Law sekarang turun makzul kan buruh tuh kaum perempuan udah turun kaum perempuan teriak-teriak keras gitu kan baru ngetok-ngetok dang-dang panci tak-tak turun 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 gitu maksudnya simboliknya gitu ya baru urusan dapurnya repot maka ada jalan lain turun maksudnya sudah ada pak ini suara ini ulama juga kan apa istimewa ulama dan sebagainya sampai kepada multako ulama bahkan besok kita juga akan adakan tanggal 16 di al-fajar itu juga mudah-mudahan ada fatwa ulama gitu ya sampai kepada fatwa jihad kalau saya inginnya ada fatwa jihad itu bahwa bulan ramadhan ini syahrul jihad bulannya berjuang gitu kan umat juga harus ikut peduli terhadap keadaan bangsa dan negaranya ini gitu pak insyaallah nah itu pengawalan itu jadi mau jalan mau tidak jalan kalau rakyatnya sudah mulai peduli maka insyaallah gitu akan terjadi perubahan itu selamat menikmati selamat menikmati